Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi mengungkapkan bahwa jagar budaya yang telah ditetapkan dan di-eskat dalam pemeringkatan, baik di Kota Jambi dan di Provinsi Jambi, memiliki peraturan serta aturan yang harus diikuti sebelum dilakukan perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Jagar Budaya No. 11 Tahun 2010, Pasal 81 Ayat 1, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs jagar budaya dan atau kawasan jagar budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, ataupun peringkat kabupaten-kota, baik seluruh maupun bagiannya, kecuali dengan izin menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan tingkatannya. Diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimpun, saat ditemui di DPRD Kota Jambi, Rabu 24 April 2024, menyampaikan setelah dilakukan penetapan, maka objek jagar budaya tersebut telah dilindungi secara resmi oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang jagar budaya tersebut. Junedi Singarimpun mengatakan bahwa jika objek jagar budaya itu diubah tanpa pemberitahuan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan perubahan tersebut juga harus sesuai dengan objek aslinya, dan tidak boleh berlupa dari hasilnya. Untuk undangnya ada, sudah nanti, diperdakan juga ada, diundang-undang juga ada, di yang lebih tinggi, lengkap semua, jagar budaya. Karena jagar budaya ini perlu memang untuk mewarisi bangunan-bangunan, ataupun yang bangunan-bangunan lama, ataupun yang segala macam untuk anak cucu kita nanti. Jadi anak cucu kita tahu begini bentuknya, oh dia seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi kalau menurutkan warna juga tidak bisa diubah-ubah, sesuai dengan warna asli yang misalnya di tahun 80-an, warna yang dominan atau asli yang lain-lain itu harus diikuti juga gitu. Untuk perubahan warna juga, kita kalau sudah jadi tersebut harus mengikuti aturan-aturan. Terima kasih telah menonton!